Hai Korn, it's Midi, welcome back to my channel Jadi sekarang kita langsung masuk aja pembahasan topik dari video kita kali ini Yaitu membahas pelagian tering yang sedang viral Yaitu adalah si BYT KOLA ini Ini tuh versi kedua dari biotest Tahu aku yang versi lebih upgrade-nya Dia ini pakai yang less sugar Dan juga pakai incordance-incordance yang lebih upgrade gitu Daripada yang sebelumnya Dan juga KOLA Gendering ini tuh udah beberapa kali dibahas Di beberapa videonya Dr. Richard Lee yang ini Mungkin agak telat ya untuk video untuk membahas pelagian tering ini Tapi aku memang jujur baru minumin itu sebulan yang lalu Jadi aku baru bisa kasih videonya sekarang Tapi di video kali ini aku bakalan membahas lengkap banget Yang pertama itu adalah tentang manfaatnya Fakta-fakta serta beneran bagus atau enggak Dan efeknya itu apa aja di aku So pertama-tama sebelum kita bahas lebih lanjut tentang KOLA Gendering ini Aku bakal kasih lihat dulu ke kalian Foto-foto progres aku selama 1 bulan aku minum KOLA Gendering ini Jadi kalian disini bisa lihat secara langsung Apa aja efeknya di kulit aku Jadi disini aku sebenarnya lihat fotonya Kalau misalnya kalian disini kulit aku tuh awalnya pas hari pertama Terus belum minum KOLA Gendering itu aku Nggak terlalu banyak masalah sih sebenarnya Tapi kalau misalnya kita closer di bagian dahinya itu Kayak ada tekstur kelihatan enggak halus gitu loh Kayak enggak kayak kasar gitu di bagian dahinya Dan di bagian pipinya itu juga banyak muncul bentol-bentol Karena iritasi Dan ini tuh juga kalau misalnya kalian di fotonya tuh Nggak kelihatan kayak sekenyal itu Nggak kelihatan pelang kayak kulit aku yang biasanya Terus selanjutnya di hari kedua setelah aku minum KOLA Gendering ini Ini tuh kemarinnya itu hari kemarin itu aku habis minum kayak dua saset Dan habis eksfoliasi juga sih Jadi tuh kulit wajahnya disini tuh jadi kelihatan lebih bersih Karena baru hari kedua aku minumnya Jadi menurut aku ini bukan karena efek dari KOLA Gendering nyatok gitu Tapi ini karena aku eksfoliasi di hari sebelumnya Jadi aku mikirnya tuh kayak mungkin ini tuh efek eksfoliasinya Tapi dibantu diboose gitu dengan si KOLA Gendering ini Kalau menurut aku kayak gitu Jadi kayak lebih untuk membantu aja sih Bukan untuk kayak dia menyembuhkan atau membersihkan wajah aku gitu Karena aku habis eksfoliasi juga sebelumnya Dan kalau misalnya kita lihat di hari selanjutnya Kalian bisa lihat nih kulit aku tuh mulai kelihatan agak lebih membaik Dan walaupun tekstur kulitnya masih ada kayak geradakan di pipi atlas deket hidung Di sini kalau misalnya kalian lihat fotonya Tapi itu sebenarnya awalnya itu karena aku tuh salah pake physical exfoliator Tapi amazingly di foto ini Kalau misalnya kalian lihat kulit aku tuh kalau misalnya gak cocok itu biasanya purging Purgingnya tuh lumayan kayak burnusannya lumayan banyak Tapi kalau misalnya kalian lihat di foto ini Itu cuma tekstur kulitnya aja kayak jadi geradakan Tapi gak sampai yang separah itu Jadi menurut aku si collagen trim ini Dia ngebantu banget untuk nge-boost recovery dari kulit aku Supaya gak makin memburuk si purgingnya Dan juga dia ini menurut aku lebih bagus banget Untuk mengatasi kayak tekstur kulit gitu Dan juga memberikan hidrasi gitu Karena itu sih yang awalnya kerasa banget di aku Dan juga kalau misalnya kalian lihat Ini masuk kayak ke next photo Ini ada minggu kedua, yang ketiga Itu mulai kerasa si kulit tuh kayak lebih kenyal, lebih plump Tapi menurut aku kalau misalnya aku lihat di kaca setiap hari Aku gak merasa ada efek yang signifikan untuk mencerahkan Karena collagen trim ini kan biasanya terkenal banget untuk mencerahkan Karena dia ada beberapa ingredients untuk mencerahkan di dalamnya Tapi mungkin karena kulit aku tuh kulit aku lebih segar, lebih terhidrasi, dan juga lebih plump Orang tuh bahkan melihatnya kalau misalnya wajah itu tuh jadi lebih cerahan gitu loh Tapi yang perlu aku ingatkan sekali lagi adalah Kalau misalnya efek-efek yang tadi aku sebutkan itu Of course pasti dibantu juga sama beberapa skincare yang memang udah cocok banget di aku Yang memang udah ngebantu juga untuk recovery dari kulit aku Jadi pastinya collagen trim ini hanya untuk nge-boost atau memaksimalkan perbaikan dari kulit kita aja Oke next, jadi sekarang aku bakalan lanjut bahas tentang secara singkat aja Tentang collagen trim ini tuh sebenernya apa sih? Kenapa bisa ada efek yang kayak aku sebutin yang tadi? Kalau menurut aku sendiri collagen trim ini tuh gak jauh berbeda sama suplemen Menurut aku gak jauh berbeda juga kayak vitamin, kayak vitamin C yang kita makan setiap hari Tapi yang menurut aku yang membedakan collagen trim dengan suplemen lain Dan juga dengan vitamin-vitamin yang biasa kita makan setiap hari Itu adalah kalau misalnya collagen trim ini tuh lebih dikhususkan untuk perawatan kulit yang kaya akan menfaat Dan juga kenapa sih difokuskan untuk perawatan kulit? Karena dia ini juga banyak banget vitamin di dalam collagen trim ini Dan juga dia ada beberapa inkludes-inkludes mencerah Makanya aku bilang kenapa collagen trim ini terkenal dengan efek mencerahkannya Sehingga yang membedakannya itu adalah kalau misalnya collagen trim ini memang lebih dispesifikasikan untuk perawatan kulit Tapi kalian jangan sampai salah ya Jangan sampai ketipu atau jangan sampai kalian tuh kemakan dari overklaim dari beberapa agen-agen nakal Karena ini tuh collagen trim ini tuh gak bisa menyembuhkan seperti menyembuhkan jerawat Menyembuhkan kopeng dan sebagainya Collagen trim ini tuh hanya bisa membantu menyembuhkan dengan cara menutrisi kulit kita itu dari dalam tubuh kita Kalau misalnya kalian lihat disini jadi ada sertifikat Bepom, Halal, GMP dan juga HACCP Sehingga orang pastinya lebih percaya sih makanya ini kenapa laku banget Oke jadi sekarang kita langsung masuk ke pembahasan tentang highlight inkludes untuk melihat sebagus apa si collagen trim ini Terutama spesifik untuk brand si BYT Cola ini Jadi jangan sampai kita beli mahal-mahal taunya gak works untuk kulit kita Dan juga highlight inkludes ini akan dicocokkan dengan beberapa klaim dari mereka Seperti mencerahkan, mencerahkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit, bisa membantu untuk mengatasi jerawat dan menjaga daya yang tahan tubuh Jadi setelah kita dengar klaim-klaimnya, sekarang kita akan lihat highlight inkludesnya untuk mencocokkan dengan apakah klaimnya itu benar atau apakah dia ini overklaim Jadi yang pertama ini of course di collagen ini tuh pasti ada collagen Tapi di si BYT Cola ini dia pakai versi yang lebih upgrade daripada collagen biasa Dia ini pakai yang namanya His Collagen 3 Peptide Ini tuh adalah salah satu pembeda terbesar dari versi biotnya sebelumnya yang hanya menggunakan collagen biasa Kenapa 3 Peptide ini lebih bagus sih? Nah jadi jawabannya adalah karena dia ini memiliki keunggulan yang dimana lebih cepat diserap ke tubuh Memiliki 3 rantai asal amino yang merupakan molekul terkecil Sehingga cepat diserap oleh tubuh Jadi 3 Peptide ini gak seperti collagen biasa yang memiliki molekul yang lebih besar Sehingga butuh diuraikan terlebih dahulu sebelum diserap oleh tubuh kita Kadang juga ada masalah kalau misalnya collagen biasa itu gak diuraikan di tubuh kita Tapi langsung dibuang gitu aja karena molekulnya itu terlalu besar Menurut aku kan sayang ya, karena kita kan minum collagen ring ini butuh collagennya gitu Jadi sayang banget kalau misalnya collagen itu gak diserap sama tubuh kita Percuma aja dong kita beli mahal-mahal collagen ring ini Jadi produk yang kedua adalah dia ini juga punya beberapa ingredients untuk mencerahkan Atau brightening ingredients yaitu adalah L-glutathione Yang dimana glutathione ini menggunakan bright eye yang dimana kualitas terbaik dari Jepang Bagi kalian yang pecinta skincare kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya glutathione Yang ini tuh sering banget dipake di beberapa skincare untuk mencerahkan Karena dia ini adalah antioxidant yang sangat powerful Dia ini juga salah satu ingredients yang oke banget Dia bisa membantu mencerahkan sekaligus mengatasi hiperpigmentasi So diklaim tentang collagen ring ini yang katanya bisa mencerahkan tubuh Itu berarti sesuai dengan highlight ingredientsnya yang dimana menggunakan glute tayang juga Selain glute tayang ini juga ada brightening ingredients lainnya yaitu adalah ascorbic acid Atau poor whey vitamin C Yang dimana ascorbic acid ini adalah salah satu turunan vitamin C yang paling terkenal akan antioksidannya Yang bisa ngeboost produksi kolagen dan bisa membantu mengatasi bekas-bekas hitaman Seperti bekas jerawat, light musidnessnya Ascorbic acid ini juga aman bagi lambung yang katanya dan mudah juga diserap oleh lemak tubuh Dia ini juga punya banyak banget kandungan ekstrak buah-buahannya yang kalian bisa lihat sendiri disini Seberapa banyaknya Ada mulai dari strawberry sampai apple pun ada Yang dimana beberapa buah-buahan ini tuh bagus untuk anti-aging Terus juga ini bagus untuk bus antioksidan Ada juga yang bagus untuk menghidrasi Bagus untuk anti-inflammasi Dan juga ada zinc yang bagus untuk kesehatan tubuh kita Oh iya juga yang membedakan si BYT Cola ini dari versi sebelumnya yang biote yang lama itu Adalah kalau misalnya biote yang lama itu dia pakai fructosa Jadi pemanis buatan itu pakai fructosa Sedangkan yang ini tuh dia pakai glikosida stefio Yang dimana memberikan rasa manis dengan sifat non-kaloris Sehingga kalau kalian lihat di kemasannya ini memang tertulis non-kalori ya Jadi aman juga untuk yang lagi diet Kalian yang punya jerawat Yang rawan banget sama yang manis-manis Itu juga bagi kalian Terutama bagi kalian yang penderita diabetes Atau ada bibit-bibit diabetesnya gitu Ini aman untuk dikonsumsi Cara buatnya juga mudah Tinggal dilarutin bubuk BYT Cola ini Ke air 150ml Dan aduk aja Kalau misalnya pakai air dingin Menurut aku sih lebih enak Lebih seger gitu dibandingkan yang gak dingin By the way pas minum ini tuh Aku tuh pertama kali juga aku pernah ya Yang dibahas ya di story aku Kalau misalnya aku awalnya kira ini tuh bakal manis banget Karena warna itu kayak manis gitu loh Kayak strawberry wanginya juga Tapi sekali aku cucip ini tuh Rada kayak aksem gitu sih Karena banyak banget buah-buahan di dalamnya kali ya Tapi gak amis atau yang gimana-gimana Melahan wangi segar gitu Jadi enak dan nyaman banget waktu minumnya Oke jadi so far Selama memakai collagen dari kini Yang menurut aku yang paling penting itu adalah Gini gak memberikan efek atau reaksi negatif Kayak misalnya kalian pakai skin care tuh kan Kadang bisa takut prunching atau gimana Kalau collagen dari gini tuh sejauh aku Memang aman-aman aja sih Paling kalau misalnya gak cocok Ya gak ada efeknya Kalau cocok ya ada efeknya gitu Tapi memang kalian kalau misalnya Hasilnya tinggi signifikan Of course harus diminumnya itu Secara rutin Dua kali sehari Tapi memang agak buat kantong Rada jebol dikit Karena emang Agak pricey Tapi kalau misalnya dibilang worth it atau enggak Itu balik lagi Ke kebutuhan kalian masing-masing Kalau memang kalian collagennya Saat ini kalian ngerasa sudah semakin berkurang Ya ini menurut aku worth it Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kulit kalian Yang masih sehat-sehat aja gitu Ya menurut aku ini so-so aja gitu Paling yang bagi itu menjaga kesehatan dari kulit kalian Tapi kalau memang kalian concern kulitnya itu Saat ini tuh kayak kulit kusam Gak plump Terus juga ngerasa Relasisitas kulitnya semakin berkurang Ngerasa kayak collagennya itu kayak semakin berkurang ya Menurut aku gak ada salahnya Kalian minum collagen drink Mau collagen drink yang manapun Juga menurut aku itu oke banget Tapi kalau misalnya untuk si BYT cola ini Kalau yang aku bilang Dia juga pakai collagennya itu Yang lebih cepat mendiserap oleh tubuh Terus juga aku pakai pemanis buatan yang Non-kalori Yang aman juga untuk orang-orang yang Punya diabetes sebagi macamnya Jadi itu balik lagi kebutuhan kalian Kalian butuhnya yang seperti apa Dan juga disesuaikan juga dengan kantong masing-masing Oke disesuaikan aja untuk video pagi Aku harap videonya bermanfaat Dan bisa ngebantu kalian Untuk tahu lah setidaknya sedikit tentang Pola Gendry ini Jangan lupa semuanya juga untuk bergabung Sama kodosernicorn ini Dengan klik tombol subscribe Bye-bye Sampai jumpa